Intro Polres Tebing Tinggi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sarang perjudian dan narkoba di Dusun Gelam 1, Desa Seiserima, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang, Berdagai, Sumatera Utara. Sebanyak 4 unit judi jenis mesin jackpot, 1 buah meja tembak ikan dan alat isap sabu seperti bong, serta sisa sabu disita oleh pihak kepolisian. Sementara itu pemilik lokasi dan beberapa pemain judi yang melihat kedatangan puluhan petugas langsung larikan diri. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sigiyarso yang memimpin penggerebekan tersebut mengatakan, penggerebekan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah karena masih adanya tempat perjudian yang nekat beroperasi di masa pandemi COVID-19. Jadi kita dasar dari laporan informasi dari masyarakat, adanya tempat disitu jadikan sarang narkoba sekaligus tempat permainan judi. Jadi kami respon sesuai dengan programnya Bapak Kapolri, yaitu presisi. Salah satunya disitu adalah responsif. Jadi kami langsung respon, merespon laporan dari masyarakat, kami langsung turun. Ya intinya didapat barang bukti berupa bong, kemudian beberapa bungkus plastik yang masih ada sabu-sabunya, dan alat-alat permainan untuk judi. Jadi kami sudah amankan, dan kami sekarang tinggal memburu pelakunya. Dari Serdang Berdagai, Sumatera Utara, Jo Ambaritah melaporkan.